t123 t123 dicoba t123 dicoba t123 dicoba oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wartakepri udah apa tadi pimp sukanya melayani yang terbaru oke salam wartakevi TV melayani informasi Anda seputar kepulauan real Oke melayani informasi Oke salam wartakevi TV melayani informasi Anda seputar kepulauan real Alhamdulillah hari ini siang tanggal berapa Pak Majis tanggal 10 Juni 2024 Oke adalah hari yang berbahagia khususnya bagi pimpin Biro wartakevi Karimun dan Bapak Aziz Maulana Alhamdulillah siap oke saya berterima kasih nih siap sebagai CEO wartakevi dan kepri media grup Om Aziz kok berani-beraninya bikin kantor cabang nih yaa siap oke iya kan artinya saya melihat motivasi dan semangat Om Aziz untuk mengembangkan media secara grup sangat luar biasa ya pertanyaannya fungsi kantor kita nih apa aja nanti Oke terima kasih banyak Bapak Pimret Halo pemirsa wartakevi TV dimanapun berada Oke jadi Alhamdulillah ya kita di Tanjung Balai Karimun ini sudah memiliki kantor ofis dimana mulai dari merintis kita nih perjuangannya luar biasa sampai mempunyai kantor ya Alhamdulillah lah ini Oke jadi kantor ini nanti buat tempat yang pertama sih tentunya buat saya pribadi sendiri nantikan hari-hari kan kita kan sebagai jurnalis kan media pasti liputan terus nanti ngedit video terus lagi nanti ngetik berita itu udah pasti ya yang kedua itu nanti buat ya kita bersama rekan-rekan lah nantilah kedepannya nantikan mungkin bersama PWI Aji atau IJTI kita kan kumpul satu menjalin silaturahmi di sini oke yang kedua terus untuk apa namanya membuat konten lah konten-konten kreator gitu apalagi kan kita harus kemarin ada pelatihan di Aji sendiri aliasi jurnalis independen bahwa kita tuh harus kreatif apalagi di zaman digital seperti ini ya kita tuh harus bener-bener mulai dari mie YouTube nya mulai dari tiktoknya kita terus berberkreatif dan itu memang sangat menghasilkan ya kalau kita udah bener-bener serius berkecimpung di dunia konten kreator seperti itu Insya Allah mudah-mudahan karena komitmen dan konsumen itu kita ah yes Oke eh kantor udah ada siap ibaratnya kayak di Karimun yang punya media kantor sendiri dan diresmikan Bupati yang kedua kita itu gimana nih hahaha ya kan Alhamdulillah ya saya bangga loh sama Om Aziz siap-siap pertanyaannya Om Aziz kan di Aji nih saya udah cocok jadi ketua Aji Karimun alam aliasi jurnalis bener-bener sebagai walaupun saya orang PWI yang bertungguh selama di PWI Pernah Bandara ketua sekarang jadi ketanggota Dewang Korma PWI saya dukung lah Om Aziz jadi ketua Aji di Karimun alhamdulillah belum belum lah masih banyak yang bisa ditambah kantor Aji yang itu kalau nggak sama aja Aji sama sungguh ke PWI ini nanti alhamdulillah jadi itulah kita ini bener-bener untuk bersamalah enggak cuman kita doang jadi ini untuk kebersihan support aja kapal lagi udah berapa tahun di Aji nih udah hampir 7 tahun udah berapa kali TOT tidak berapa kali ya dua dah ada pimpinan 22 kita kenal kemarin muda Madya tinggal nunggu utama-utama kan minimal tiga tahun juga sih ya ya oke utama ya bicara prospek bisnis media di Karimun masih oke enggak sih ah berbicara terkait prospek untuk kedepannya ya untuk saat ini tergantung kita ya di lapangan itu seperti apa sih untuk menciptakan apanya kreatifitas dan apa pola-pola karena kan media ini kan macem-macem dengan gayanya yang bermacam-macem dengan penampilan yang bermacam-macem dengan kedekatan emosional yang dengan narasumber itu macem-macem jadi menurut saya sih masih oke you work it lah masih 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 oke lah masih menjamin untuk apa namanya apalagi kita akan harus kreatif ya kembali lagi tuh kita harus harus kreatif kita harus inovatif gitu enggak enggak monoton gitu doang gitu kalau sasaran besok habiskan hari ini kita ada podcast dengan Pak Bupati ya siap kemudian dengan eh iya dengan founder dari Abu Abu Dhabi kopi beliau Pak ini konsep juga gimana apa tuh one stop media waktu kopi media ya itu gimana konsep itu jadi konsepnya itu ngopi sambil untuk baca berita batu mana enggak jadi kita itu ngopi sambil ngetik berita sambil ngumpulin teman-teman media di sini gitu intinya enggak cuman rekan-rekan media juga sih sebenarnya narasumber pun tadi ada beberapa menara sumber Woi Bro udah buka nih mantap oke Oh narasumber Oke nanti kita ngopi lah ya ngapain dimana disini aja sepertinya udah tadi alhamdulillah dari Pak Indra itu ya dari kambil DJBC khusus Kipri tadi saya nyaranin udahlah santai aja sersan serius tapi santai ya kan walaupun legend letih dan jenuh iya oke eh nah selain toko-toko nanti podcast ekonomi juga siap orang perhotel-hotel lah jual berbeli rumah siap apapun apalagi ya yang berbagian dengan betul-betul moti seperti masih yang paling ini siang pada siang hari ini ada tamu kita juga ini Bapak Swartoni Ahmad Damani luar biasa mantap Pak Bapak sehat iya abis nih kapan-kapan ngopo keselah bicara bagaimana beliau bidang perhotel ya perhotel betul-betul selain beliau ini saya juga banyak berilmu juga banyak belajar dari beliau ini karena dia itu dosen juga dosen cakrawala ya Pak Ahmad Damanik ya beliau dosen beliau nih konseptor pokoknya luar biasa lah ya kan ke kota Jepang belajar finansial Pak Ahmad Damanik memang pria yang paling spesial hahaha kapan-kapan muncul nanti setelah ini ya Oh oke eh ada pesan buat saya enggak nih ah hahaha utang banyak ini alamaknya bukan ini jadi gini atau butuh karyawan tambah karyawan kita tambah karyawan ya betul paling ya gitu aja kita kan enggak enggak mungkin dan kita udah tua bangkotan gini turun juga ke lapangan itu kan yang mudah-mudahan mengingat juga saya kan fisik saya juga kan kadang lemah mungkin saya keluar pun kurang nah kurang inilah ya mungkin kesehatan atau apa mungkin nanti yang saya tuh semangat-semangatnya tuh di usia-usia emang produktif lah sekitar 30 sampai eh 25-37 38 jadi ketika udah usia 40 tahun ke atas itu kayaknya udah harus di kantor saya aja masih 25 tahun masih semangat hahaha udah penguji di bulat dari dua puluh deh siap maka banget harus semangat terus wartawan tidak boleh ada kata-kata apa kita kerja 24 jam tapi liburnya 26 jam hahaha oke terima kasih pemirsa waktu kemitus kelima tentang Aziz dia wartawan sekaligus Biro kami kepala Biro kami di Tanjung Boleh Karimun dan mungkin dalam waktu dekat Aziz akan mencari wartawan CR calon wartawan untuk mungkin tugas gimana ya buat niputan aja lah kita akan itu tergantung Bupati juga sih kalau lancar keuangan iklannya kita tambah wartawan dua orang oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye bye thank you mantap ijin 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 Terima kasih telah menonton!